Intro Para kesempatan kali ini gue mau bahas gimana caranya buat lo cowok-cowok yang mau menjadi cowok dengan label high value man seperti seorang Thomas Shelby Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, lo sabi banget subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten menarik serta terupdate lainnya Cuy lo pun agak si nonton film Peaky Blinders yang dibintangi oleh Thomas Shelby yang tentu aja pasti sebagian besar dari lo udah pada tau Thomas Shelby ini siapa Doe ini terkenal sebagai bos mafia gangster yang dikenal punya karisma, ketenangan, jiwa, kepemimpinan yang oke banget, dan solidaritas serta pribadi yang visioner Tapi pada video kali ini gue bukan mau bahas lebih jauh tentang Thomas Shelby itu siapa, anak dia ada berapa, dia punya istri berapa, enggak bukan itu yang mau gue bahas Pada video kali ini gue mau bahas gimana caranya buat lo, khususnya cowok-cowok yang jauh di luar sana agar bisa menjadi cowok yang mempunyai standar high value man seperti seorang Thomas Shelby yang begitu keren, cool, dan harismatik Meskipun Thomas Shelby terkesan antagonis dan berdarah dingin, terdapat beberapa sifat protagonis yang bisa lo teradani dan contoh dalam menjalani kehidupan maupun hal lainnya Biar lo bisa dapet label high value man sejati Dengan lo bisa meniru beberapa konsep atau kebiasaan dari sifat Thomas Shelby ini, bakal dipastikan lo bisa menjadi seorang cowok yang high value man So, mengapa Thomas Shelby sangat cool dan begitu keren? Apakah lo bisa menjadi seorang cowok yang bisa memiliki label high value man dengan menerapkan kebiasaan dari Thomas Shelby ini? Jawabannya ada di video ini, simak terus videonya sampai tuntas dan gak usah di skip-skip Thomas Shelby merupakan seorang leader yang mempunyai karisma dan sukses dalam membawa keluarganya mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik Do ini merupakan orang yang paling disegani dalam lingkungan keluarganya, walaupun bukan sebagai orang yang paling tua atau senior Sifat pemimpin menjadi suatu hal yang sangat wajib lo punya sebagai seorang cowok yang punya kualitas serta calon seorang leader ketika lo berumah tangga nanti Walaupun lo gak suka banget menjadi seorang pemimpin, seenggaknya lo harus bisa menjadi seorang pemimpin bagi diri lo sendiri untuk menjadi lebih baik lagi Salah satu hal yang membuat seorang Thomas Shelby sangat berbeda dan keren adalah kecerdasan yang dimilikinya Menjadi seorang cowok yang berkualitas emang harus bisa banget dalam menggunakan logikanya Berpikir logis, ini penting banget buat lo biar lo pribadi gak loyo dan gak merugikan diri sendiri Satu hal yang penting banget buat lo ketika pengen jadi cowok berkualitas dengan berpikir logis ini adalah jangan pernah bertindak sebelum berpikir terlebih dahulu Satu hal inilah yang sering dipegang sama cowok yang berkualitas Thomas Shelby merupakan tipikal, orang yang cerdas serta tidak gegabah dalam merencanakan segala sesuatu Thomas mampu menyelesaikan segala permasalahan dan memikirkan secara matang-matang setiap kemungkinan yang bakal terjadi Saat lo pengen menjadi seorang cowok yang berkualitas, lo harus punya ketenangan serta strategi ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang datang ke diri lo Dan jangan pernah lari dari masalah Cowok berkualitas gak cuma mikir satu atau dua rencana aja Melainkan mampu memikirkan secara keseluruhan masalah tersebut sampai pada titik risiko terburuk sekalipun yang harus dihadapi Jangan nyerah dan lo pasti bisa ngadepin setiap masalah yang datang Karakter satu ini merupakan karakter yang udah melekat dan gak bisa dihilangin ketika lo mau jadi seorang cowok berkualitas alias high value man Tidak hanya berani aja, lo juga harus punya kalkulasi atas resiko yang bakal lo hadapi nantinya Dengan lo menerapkan keberanian di diri lo, lo bisa menjadi lebih percaya diri Dengan sikap berani ini juga, lo sebagai cowok berkualitas mampu menjadi sosok yang sangat mengintimidasi dan terlihat cool serta berkarisma Mr. Thomas Shelby My name is Thomas Shelby You have some kind of dance wish, Mr. Shelby You are all out!